Nah pemirsa, Solar Decathlon ini berlangsung di lapangan The Mall, yaitu lapangan panjang sekali yang membentang antara The National Monument, ini monasnya Washington DC ya, dengan The Capital yang ada di belakang kita. Iya betul, dan disini sedang berlangsung ajang atau kontes pembangunan rumah bertenaga surya yang berlangsung selama 3 minggu disini. Nah seru banget, disini ada 20 rumah ya yang diperlombakan, dan ini dibangun oleh sebuah tim yang beranggotakan para mahasiswa dari berbagai universitas di Amerika dan juga ada beberapa negara lain ya. Iya menarik sekali kan, nah kita akan melihat lebih dekat keunikannya dari beberapa rumah di antaranya. Salah satu keunikan yang menarik perhatian juri tahun ini adalah teknologi atap rumah tim Spanyol yang bergerak sesuai dengan arah matahari sepanjang hari. Selain itu, dinding luar rumah dengan lapisan panel surya juga bisa dipindah untuk menyerap tenaga matahari. Tampaknya, ideal untuk menang dalam kontes rumah tenaga surya. Namun ternyata ini hanyalah salah satu kriteria yang dituntut para juri. Ini memiliki 10 kontes di dalam kompetisi selanjutnya. Dan kontes itu untuk memiliki bergantung bagaimana kita menggunakan energi. Itulah sebabnya banyak rumah ini yang melibatkan mahasiswa dan berbagai bidang studi, dari teknik arsitektur sampai tata kebun. Rumah Universitas Penn State ini memperkenalkan kebun rempah di dinding dapur rumah mereka. Rumah mereka keluar sebagai juara keempat dalam kontes sebelumnya. Tapi kali ini tidak menang. Sistem penghangat air panas ini bisa menggantikan gas yang biasa digunakan untuk tujuan yang sama. Pauda Choa ikut merancang rumah Penn State yang lalu. Prinsip-prinsip ini yang bisa diaplikasi dan tidak harus persis dengan apa yang kita lihat hari ini di solar decathlon. Saya rasa bisa diadaptasikan ke lingkungan dan sesuai dengan tradisi yang ada di Indonesia. Rumah-rumah ini dibangun dengan ongkos yang berbeda. Rumah tim Jerman ini dibangun dengan ongkos lebih dari 1 juta dolar. Sedangkan rumah Universitas Penn State ini menghabiskan sekitar 3 miliar rupiah. Tidak murah untuk rumah berukuran kurang dari 30 meter persegi namun menghemat banyak energi. Biaya operasi rumah tergantung dari lokasi di mana rumah akan ditempatkan. Namun, rata-rata Atau 700 ribu rupiah selama setahun. Sangat kecil dibanding rumah di Amerika pada umumnya. Kontes ini juga bertujuan untuk menarik minat masyarakat umum untuk memiliki rumah ramah lingkungan atau bagi mereka yang mencari ide untuk menunjang tren baru ini. Kontes ini dimenangkan oleh tim Universitas California, tim Jerman, dan tim Illinois secara berurutan. Dan bagi tim peserta lainnya, walau kali ini belum menang, Mereka telah berjasa meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendidik masyarakat mengenai teknologi ramah lingkungan. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA Indonesia.